Buat makanan diet rendah kalori tapi tetap enak, bisa banget Di video kali ini, aku mau membagikan cara membuat ayam bakar kecap tanpa minyak Serta ada juga tips untuk menyusun porsi agar bisa makan kenyang dengan asupan kalori yang rendah Jadi pastiin tonton videonya sampai selesai ya Pertama, aku siapin bumbu untuk ayamnya Iris kepotongannya lebih kecil, 3 siung bawang merah Penggunaan bumbu alami yang pas, membantu membuat menu diet menjadi lebih enak Iris juga 2 buah bawang putih Kemudian, iris 1 irisan jeruk nipis untuk dibalurkan ke ayam nanti Untuk ayamnya, gunakan dada ayam yang sudah dihilangkan kulit dan lemaknya Aku pakai 200 gram ayam dengan kisaran 390 kalori, bisa dimakan untuk 2 porsi Potong ayam kepotongan yang lebih kecil, kira-kira sebesar ini Agar nanti lebih mudah matang saat dimasak Kemudian, beri perasan jeruk nipis Remas-remas ayam agar bau amis berkurang Lalu, sisihkan Sekarang, haluskan bumbunya Kalian dapat menguleknya, ataupun menghaluskannya Dengan blender Total kalori dari satu piring menu yang akan aku sajikan ini Kurang dari 400 kalori Tetapi, tetap mengenyangkan Masukkan bumbu halus ke dalam ayam Karena nanti ada pemberian kecap yang juga mengandung garam Penambahan garam pada ayam cukup sedikit saja Kira-kira sejumput Lalu, tambahkan 1,4 sendok teh merica bubuk Serta sejumput ketumbar bubuk Lalu, tambahkan kecap Cukup 1 sendok teh saja Campur seluruh bumbunya dengan meremas-remasnya seperti ini Diamkan dulu kurang lebih 30 menit sampai bumbu meresap Untuk alat memasak, panaskan dengan api kecil teflon anti lengket Karena kita akan memasaknya tanpa minyak Disinilah salah satu kunci agar makanan kalian tetap rendah kalori Yaitu melewatkan penambahan minyak goreng Saat memasak nanti, ayam akan mengeluarkan air Tutup hingga airnya menyusut Nah, jika airnya sudah menyusut dan kering seperti ini Balik ayam Kecap yang digunakan tadi akan menimbulkan efek karamel di teflon Masak sebentar lagi Matikan kompor, lalu angkat Aku sudah siapkan piring yang berisi 80 gram nasi putih 60 gram puncis rebus 60 gram kubis dan sambal bawang tanpa minyak Karena di video ini aku membuat untuk 2 porsi Setelah matang, timbang ayam dan bagi menjadi 2 bagian Kira-kira per porsi diberi 75 gram ayam kecap Seporsi ini beneran kurang dari 400 kalori loh Tapi tetap bikin kenyang deh Ini dia, inspirasi menu makan rendah kalori Dengan ayam bakar kecap ala Kakak Nurun Terima kasih telah menonton video ini Like dan share video ini Subscribe channel Kakak Nurun Dan aktifkan tombol loncengnya Agar kalian gak ketinggalan resep enak lainnya Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat memasak Terima kasih telah menonton!